Jadi kalau ketika mau sholat ya, di kamar benar-benar dalam keadaan semua kamar tak tutup, enggak ada celah yang bisa kelihatan gitu. Kalau saya sholat, mungkin juga saya simpan benar-benar di dalam lemari. Jadi ada ketakutan ya, maksudnya nanti kalau misalnya saya bilang, saya masuk Islam nanti kuliah saya gimana gitu kan, nanti enggak selesai, enggak dibiayain lagi. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma sholi ala syayidina muhammad Wa ala alishayidina muhammad Sahabat Mualaf TV, dimanapun Anda berada Kami selalu mendoakan Anda agar dalam lindungan Allah SWT Dan juga selalu diberikan nikmat sehat serta dilancarkan rezikinya Amin Dan juga untuk sahabat Mualaf TV yang sedang sakit Semoga sakitnya dijadikan pelubur dosa Dan juga segera diangkat penyakitnya Amin amin ya robbal alamin Di samping saya ini sudah ada narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita Pada kesempatan kali ini Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara Like, comment, subscribe dan juga share video ini Agar channel kami tetap berkembang Baiklah tidak usah berlama-lama karena di samping saya sudah ada Narasumber kita pada kesempatan kali ini Assalamualaikum Mbak Perkenalkan Saya Visa Host untuk kesempatan kali ini Sebelum kita berbincang-bincang Kita ta'aruf dulu ya Mbak ya sebelumnya Mbak ya bisa menyebutkan nama Dan juga Asal dan agama sebelumnya Silahkan Nama saya Rati Saya dari Pekalungan aslinya Dulu Katolik Oh jadi dulu sebelum agama Islam Mbaknya jadi agama Katolik Kira sebelum masuk Islam kehidupan Mbaknya selama beragama Katolik itu seperti apa? Silahkan Kehidupan selama beragama Katolik sih ya Karena dulu kan masih kecil ya Jadi ya cuma ikut orang tua aja sih ya Ya ke gereja, ke gereja Ada suruh ikut kegiatan hari Minggu ya ikut Ya aktif gitu Di sekolah Minggu Kemudian di gereja Dulu Sempat setelah baptis itu kan tingkatannya ada Kayak krisma gitu ya Jadi kayak Penguatan Itu sempat ikut juga Cuman belum sampai Jadi pembaptisan yang kedua itu Yang krisma itu belum sampai Cuman dulu ikut Kayak Masa pembelajarannya aja gitu Terus Dulu kalau di gereja itu juga Saya setiap kali Misah Itu sering Bacain Alkitab Kedepan Jadi tugas baca Alkitab Seperti itu Terus Kira-kira hal apa yang membuat Mbaknya itu Mantap Yakin Mau bersyahadat Dan menjadi seorang mu'alaf Ya Dulu itu Awal mula ketertarikan saya itu Ketika SMP Jadi ketika SMP itu kan Ketika azan itu Teman-teman saya kan ke musyola Ada di SMP itu Dan saya Mengamati itu Setiap kali itu Mengamati Mereka kan setiap kali mau sholat itu Udu dulu Ya Jadi terus kemudian baru sholat Bersama-sama Dan disitu Saya Seperti penasaran gitu Oh begitu ya Caranya mereka itu Beribadah gitu Terus Dari itu Terus mengamati gitu Sampai SMA Sebenarnya kan Itu Mungkin Ketertarikan awal ya Karena masih kecil Masih tergantung dengan orang tua juga Ya masih remaja Masih remaja Jadi Ya gak Beranilah terlalu Apa namanya Kayak mendalami Kemudian Ini Keinginan Keinginan tawan saya Terus Ini gitu Untuk mendalami Semakin dalam Ya sekedar Apa ya Mengagumi gitu Cara beribadah Seorang muslim gitu Jadi Ketika beribadah tuh Mereka benar-benar Dalam keadaan suci Saya membandingkan Dengan agama saya Yang waktu itu Ketika Kalau di muslim kan Mau sholat Kalau sedang menstruasi Kan Tidak boleh ya Tidak boleh sholat Karena gak Dalam keadaan suci Sedangkan dalam Katolik Kita ke gereja Dalam keadaan Mes Gak masalah gitu Gak ada aturan Kalau misalnya ya Ini Misalnya Gak mandi pun ya Asalkan ya Kita pede Gak ada yang tahu Gak pasalah gitu kan Begitu Maksudnya gak ada aturan Yang Gimana-gimana gitu kan Nah disitu saya Mulai membandingkan Gitu Oh gitu Jadi ada ketertarikan Cuman ya itu Saya pendam Cuman Sampai dengan Kuliah Sampai dengan kuliah Kebetulan waktu itu dulu Teman-teman saya kan Banyak yang muslim juga Kemudian teman dekat saya Juga dulu Seorang muslim Juga banyak juga Saya dulu Tanya-tanya gitu Kenapa sih kok Muslim tuh Muslimah Itu harus Maka hijab Saya tanya gitu Juga dulu Terus Kata dia Karena Islam tuh Begitu menghargai wanita Jadi dia Menjaga Batasan-batasan Gimana yang harus Dilindungi Dari seorang wanita Karena wanita itu berharga Kata dia seperti itu Dan Itu semakin Saya rasa Oh ini memang benar-benar Agama yang Semuanya itu Diatur gitu Keteraturan-keteraturan Dan semua ada Apa namanya Ada aturan-aturan tertulis Gitu yang jelas Gitu kan Dan disitu Saya yakin gitu Kemudian ketika kuliah Karena saya kan Sudah lepas dari orang tua ya Kuliah kan di Semarang Merantau jadinya Ya merantau Nah ketika itu Saya terus Memberanikan diri Ke teman saya itu Saya bilang Saya mau masuk Islam Gitu Cuman dia tanya Gimana dengan orang tua Gitu kan Jadi dulu sempat backstreet Diam-diam ya Diam-diam Sudah masuk Islam Sama Teman saya itu Jadi ya Karena kita backstreet ya Cuma dibimbing sama teman saya itu Di masjid Waktu itu Setelah sholat isya Terus kemudian Saya diajari caranya wudhu Saya diajari sholat Dikasih buku Waktu itu Tuntunan sholat Itu saya suruh belajar itu Sudah Saya terus Belajar itu Sholat Cuman waktu itu memang Masih backstreet ya Jadi orang tua gak tahu Itu sekitar tahun 2009 Backstreetnya itu Diam-diam dari orang tua Itu sekitar Berapa lama mbak Ya sampai Mau menikah Dengan suami saya Yang sekarang 2009 Sampai 2013 Suaminya Mbaknya itu Agamanya apa Muslim Muslim Terus Setelah Belajar dari Tuntunan buku sholat itu Selanjutnya Selanjutnya Saya sholat Cuman waktu itu Teman kos itu Kan juga Tahunya saya katolik Disitu jadi Dilema juga Waktu itu Mau Mau sholat aja Saya diem-diem Jadi Dulu sekamar kan Berdua Waktu itu Masih liburan semester Saya sholat di kamar Pokoknya semua Saya tutup Jendela Saya tutup Walaupun Disitu gak ada Non-Muslim Semuanya muslim Cuman Karena mereka tanya Saya katolik Nanti saya sholat Mereka bingungan Terus Akhirnya Setelah satu minggu Sudah waktunya Anak-anak masuk Kan kakak kelas saya Juga datang Ke kamar Terus akhirnya Saya beranikan diri Saya bilang Mbak Saya udah seminggu ini Saya masuk Islam Terus Ya Mereka senang Mereka Alhamdulillah Terus akhirnya Malah dibimbing Sama Kakak tingkat itu Kalau ada apa-apa yang Misalnya mau tanya Boleh tanya Sama mbaknya Jadi melalui Bimbingan kakak tingkatnya Mbaknya Ya Sama teman saya juga Ada teman seangkatan saya Saya tahu tanya-tanya Sama dia juga Jadi itu Prasihnya Berjahadat dulu 2009 Baru Belajar tuntunan sholat Itu ya Iya Selain itu Hal apa aja Yang Mbak pelajari Setelah Berjahadat Sebenarnya Kalau Untuk Ajaran agama Islam Kan Saya sudah banyak Belajar ya Sebelumnya Dari Kebetulan keluarga Juga Ada Orang tua Saya itu Dua-duanya Muslim Cuma Karena mereka Berjerai Kemudian saya Ikut Nenek Nenek Katolik Kemudian saya Dan kakak saya Akhirnya Pindah Bukan pindah Karena dari kecil Ikut nenek Akhirnya kan ikut Agama Katolik Gitu Jadi Kalau bagi saya Ya enggak Enggak begitu Inilah Enggak begitu Enggak mengenal Gitu Jadi Sedikit-sedikit Mengenal Hanya lingkungan Hanya lingkungan Sebenarnya Banyak yang Islam Gitu Jadi Buku pertama Yang mbak Pelajari itu Dari buku Tuntunan Sholat Dari teman Sholat Ketahuannya itu Kapan Kira-kira Dulu Sempat Waktu Dari Bulan Bulan Ramadan Itu kan Ada Sholat Tarawih Nah Disitu Teman saya Jemput Jadi Setiap Habis Maghrib Mau menjelang Nisak Teman saya Jemput Diajak Sholat Tarawih Terus Waktu Idul Fitri Waktu itu Saya lupa Tahun berapa Itu sama Teman saya Diajak Sholat Di masjid Kemudian Kebetulan Ada Saudara Jauh Saudara Jauh Itu Terus Bilang Sama Nenek Saya Waktu Itu Kok Mbak Nanti Ikut Sholat Itu Mbak Anggepannya Nenek Saya Waktu itu Alah Gak Apa Kan Itu Cuma Makmum Terus Saya Waktu Begitu Pulang Sholat Ditanyain Kamu Ikut Sholat Terus Saya Nenek Nenek Adik Nenek Nenek Oh Ya Sudah Gak Bapak Mengisi Mak 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 Seperti Itu Tapi Saya Gak Bilang Kalau Saya Sudah Masuk Islam Itu Sampai Ya Sampai Saya Mau Menikah Sampai Saya Menikah Baru Saya Benar Bilang Sama Nenek Saya Mau Menikah Kebetulan Dapatnya Juga Orang Islam Jadi Saya Memeluk Agam Islam Cuman Sebenarnya Saya Sudah Islam Akhirnya Ya Sudah Nenek Juga Gak Masalah Malah Nenek Yang Nyuruh Akhirnya Ke Kantor Urusan Agama Waktu Itu Untuk Dicatakan Bahwa Saya Memeluk Agama Islam Ini Maaf Sebelumnya Kan Mbak Nyetan Tadi Cerita Kalau Mbak Nya Mantap Untuk Berhijab Ketika Pulang Indul Fitri Itu Kondisinya Mbak Nya Udah Berhijab Atau Gak Berhijab Jadi Saya Resmi Di depan Nenek Berhijab Itu Ketika Setelah Menikah Jadi Sebelum Itu Bener-bener Backstreet Jadi Kalau Kalau Pulang Kepulang 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 Kalau pulang Pekalongan Itu Dulu Saya Naik Bis Mau Naik Bis Saya Pakai Hijab Nanti Begitu Di Dalam Bis Saya Lepas Gitu Jadi Nanti Ketika Pulang Dari Pekalongan Setelah Naik Bis Saya Pakai Hijab Apa Yang Membuat Mbak Nya Itu Backstreet Gitu Gak Terang Terangan Aja Kalau Saya Mau Karena Saya Masih Bergantung Sama Nenek Sama Tante Saya Yang Waktu Itu Mulia Jadi Ada Ketakutan Ya Maksudnya Nanti Kalau Misalnya Saya Bilang Saya Masuk Islam Nanti Kuliah Saya Gimana Gitu Kan Nanti Gak Selesai Gak Dibiayain Lagi Kemudian Respon Mereka Juga Respon Mereka Seperti Apa Jadi Akhirnya Milih Jalan Itu Milih Jalan Backstreet Itu Terus Setelah Mbaknya Mantep Kan Ketemu Suaminya Mbaknya Waktu Itu Terus Terang Terangan Beragama Islam Respon Mereka Langsung Welcome Atau Kayak Ada Kok Gimana Gitu Gak Karena Keluarga Saya Kan Kebetulan Juga Apa Namanya Gak Gak Semua Katolik Banyak Juga Yang Muslim Jadi Jadi Dalam Satu Keluarga Itu Ada Yang Katolik Ada Yang Muslim Jadi Gak Masalah Tadi Ketakutan Mbaknya Selama Bistri Gak Kebukti Ya Mungkin Cuma Ketakutan Saya Secara Pribadi Karena Menyakut Finansial Waktu Itu Masih Kuliah Belum Bekerja Pemikiran Saya Waktu Itu Ketika Saya Ungkapkan Nanti Kehidupan Saya Seperti Apa Gitu Gitu Ya Mungkin Karena Ya Dulu Belum Mungkin Belum Bener Bener Apa Ya Percaya Kalau Hidup ini Kan Punya Allah Harusnya Kan Ketika Kita Menyerahkan Semuanya Sama Allah Insya Allah Pasti Ada Jalannya Nah Dulu Mungkin Karena Saya Masih Ya Istilahnya Kan Anak Kuliahan Masih Belum Dewasa Belum Sampai Begitu Jauh Pemikirannya Jadi Masih Takut Berjuang Terus Setelah Itu Mbaknya Menikah Sama Suami Itu Tahun Berapa 2013 Setelah Itu Mbaknya Dipimbing Untuk Lebih Mengenal Agama Islam Sama Suami Atau Bagaimana Ya Kebetulannya Keluarga Keluarga Suami Kan Muslim Semua Jadi Lebih Belajar Lagi Mendalami Dari Kisah Perjalanan Mbaknya Selama Dari Sebelum Islam Sampai Menjadi Seorang Mu'alaf Ini Hal Apa Yang Paling Mbaknya Maknai Berkesan Meninggalkan Kesan Yang Mendalam Dari Perjalanan Ini Kesan Mendalam Tentang Islam Bahwa Islam Itu Menurut Saya Adalah Agama Yang Benar Dari Allah Dari Mulai Kitab Al-Quran Itu kan Memang Masih Asli Terjamin Untuk Keaslianya Nah Itu Ketika Alkitab Untuk Agama Katolik Kan Itu Sudah Diterjemahkan Kalau Namanya Diterjemahkan Kita Tidak Bisa Yakin 100% Terjemahan Manusia Itu Apakah Betul Seperti itu Aslinya Kita Tidak Tau Kitab Yang Asli Seperti Apa Kan Banyak Rumor Ngomong Bahwa Itu Tidak Asli Sedangkan Kalau Al-Quran Itu kan Memang Betul Betul Ya Seperti itu Yang kita Pegang Sama Seluruh dunia Sama Isinya Sama Nah Itu Yang Paling Membuat Saya yakin Yang Membuat Saya Paling Berkesan Al-Quran Saya memandang Islam Itu Agama Yang Jelas Untuk Tuntunan Tuntunannya Jadi Segala Sesuatu Di dalam Islam Itu Ada Aturannya Dan Itu Ada Di dalam Al-Quran Dan Sunnah Itu Yang Mana Itu Tidak Saya Dapat Yang Sebelumnya Yang Mombat Saya Yakin Itu Ibadahnya Yang Sholat Itu Ketika Saya Melihat Orang Sholat Dengan Membandingkan Ketika Saya Beribadah Di Gereja Itu Saya Merasa Ibadah Yang Sesungguhnya Itu Sholat Hushyuk Bagaimana Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Dengan Cara Yang Seperti Itu Yang Hushyuk Sedangkan Kalau Ketika Kita Ke Gereja Itu Kan Ada Nyanyi Dan Sebagainya Itu Dalam Pemikiran Saya Waktu Itu Kok Seperti Ini Yang Kurang Mantepnya Di Selain Itu Setelah Hal itu Mendalami Laki Agama Islam Dengan Bicara Apa Jadi Ketertarikan Saya Itu Dimulai Ketika Saya SMP Waktu Itu Kan Nah Ketika Itu Bagi Dulu Ketika Karena Saya Di Sekolah Negeri Jadi Ketika Ada Pelajaran Agama Islam Otomatis Kan Itu Masuk Di Jadwal Pelajarannya Nah Kan Gurunya Selalu Bilang Kalau Misalnya Yang Non Muslim Mau Ikut Di Kelas Tetap Di Kelas Silahkan Mau Keluar Silahkan Nah Disitu Saya Kesempatan Buat Saya Juga Pengen Tau Seperti Apa Ajaran Agama Islam Disitu Saya Juga Belajar Dulu Sampai Dengan Waris Waris Itu Sebegitu Mendetail Dijelaskan Di Dalam Islam Dengan Pembagian Waris Nah Itu Semakin Memperkuat Keyakinan Saya Kemudian Juga Aturan Aturan Puasa Itu Jelas Puasa Dari Mulai Terbit Matahari Sampai Terbenam Kemudian Juga Tidak Boleh Makan Dan Minum Itu Jelas Aturan Aturannya Jelas Sedangkan Di Agamanya Sebelumnya Itu Puasanya Kan Cuman Makan Sehari Sekali Makan Besar Tapi Boleh Ketika Dalam Rentang Itu Manak Saya Dulu Ngajarin Boleh Makan Dan Minum Ringan Seperti Itu Menurut Saya Kok Rancu Puasanya Seperti Itu Kalau Islam Jelas Menurut Saya Kalau Di Dalam Islam Al-Quran Kalau Menurut Saya Itu Sumber Dari Segala Kehidupan Di Islam Semua Kita Pertanyaan Apa Saja Itu Ada Jawabannya Di Dalam Al-Quran Sedangkan Ketika Saya Membaca Alkitab Kebetulan Dulu Sering Tugas Baca Alkitab Itu Seperti Kayak Kisah Kisah Yesus Yang Seperti Itu Untuk Ajaran Agamanya Misalnya Tentang Ajaran Agama Apa Yang Harus Kita Lakukan Ibadah Apa Itu Kurang Jelas Selanjutnya Ada Rintangan Enggak Mbak Kalau Rintangan Karena Dulu Backstreet Dari Nenek Sebenernya Mungkin Kalau Dulu Saya Ungkatkan Itu Mungkin Nenek Enggak Masalah Karena Orangku Juga Sebenernya Muslim Cuman Karena Masih Bergantung Waktu Itu Masih Semua Dibiayai Oleh Nenek Dan Tante Dulu Tentang Kebetulan Juga Katolik Jadi Ada Rasa Gak Enak Juga Gitu Makanya Backstreet Itu Jadi Kalau Ketika Mau Sholat Di kamar Bener-bener Dalam Keadaan Semua Kamar Tak Tutup Gak Ada Celah Yang Bisa Kelihatan Gitu Kalau Saya Sholat Mungkin Saya Simpan Bener-bener Di Dalam Lemari Jadi Seperti Itu Jadi Bener-bener Biar Gak Ketahuan Kemudian Saya Kan Setelah Masuk Islam Sehadap Sama Teman Saya Beberapa Bulan Setelah Saya Membelajari Kalau Misalnya Seorang Muslim Itu Harus Berhijab Ketika Itu Saya Mantep Saya Saya Mau Berhijab Kemudian Teman Saya Berhijab Nanti Orang Tua Gimana Kalau Ketahuan Ada Yang Bilang Gimana Insya Allah Enggak Karena Saya Tinggalnya Di Semarang Tapi Sudah Akhirnya Pelan-pelan Beli Hijab Hal Apa Yang Membuat Mbak Mantep Untuk Berhijab Karena Saya Kan Belajar Juga Kalau Muslimah Itu Harus Menutup Awrat Dengan Dengan Menggunakan Hijab Makanya Saya Juga Mantep Karena Masuk Islam Bukan Sekedar Buat Masuk Islam Tapi Kan Benar-benar Menjalankan Ajaran Agama Islam Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Seperti Itu Setelah Syahadat Terus Mbaknya Menjadi Seorang Alaf Hal Pertama Yang Mbak Pelajarin Apa Solat Solat Melalui Media Atau Dari Apa Dari Buku Tuntunan Solat Itu Sama Teman Saya Ngari Dulu Ngari Ikrok Cuman Waktu Itu Karena Dia Perfect Ya Harus A Gitu Kan Gak Gak Boleh Sama Dengan A Biasa Itu Kan Nah Itu Kan Susah Ya Kemudian Waktu Itu Saya Nyerah Nyerah Belajar Ikrok Kemudian Kebetulan Di Sastra Indonesia Itu Kan Ada Pelajaran Bahasa Arab Mau Tidak Mau Kan Kita Juga Harus Belajar Tulisan Arab Seperti Itu Akhirnya Belajar Belajar Lagi Sama Temennya Mbaknya Yang Mimpin Syahadat Itu Ya Sama Temen Seangkatan Juga Ada Yang Apa Mengajari Hal Lain Yang Mbaknya Pelajarin Apa Setelah Selain Itu Solat Ya Ajaran Ajaran Dari Video Video Tentang Islam Dari Ustadz Yang Di Youtube Biasanya Ini Tentang Islam Seperti Apa Karena Kalau Saya Kalau Islam Sebenarnya Dari Kecil Sudah Mengenal Islam Seperti Dari Lingkungan Sekitar Jadi Bukan Sesuatu Yang Awam Seperti Puasa Itu Juga Dulu Ketika Saya Katolik Pun Saya Ikut Puasanya Orang Muslim Biasanya Emang Anak Kecil Suka Ikut Temen Ya Betul Karena Temen Puasa Kok Saya Tidak Puasa Jadi Jadi Untuk Puasa Kayak Itu Sudah Bukan Hal Yang Awam Ya Sudah Tahu Hal Yang Paling Mbaknya Merasa Terkesan Setelah Menjadi Seorang Muslim Apa Yang Paling Terkesan Itu Apa Ya Mungkin Penerimaan Teman-teman Juga Lebih Respon Ya Respon Ya Teman-teman Ya Kayak Mereka Begitu Mendukung Mendukung Begitu Senang Begitu Bahagia Ketika Mendengar Saya Masuk Esam Kayaknya Mereka Menyambut Oh Dapet Saudara Bener-bener Bukan teman lagi Tapi Saudara Itu Sekitar Tahun Berapa Mbak Syahadetnya Yang Saya Backstreet Itu Tahun 2009 2009 Terus Nah Itu Sudah Saya Menjalankan Ajaran Agama Islam Dari 2009 Itu Kemudian Tapi kan Tanpa Pengetahuan Keluarga Jadi Keluarga Tahunya Saya Katolik Cuman Karena Saya Tinggal Di Semarangan Jadi Untuk Kegereja Juga Sudah Tidak Pernah Tidak Pertama Tidak Sudah Sudah Dari Sabtu Balik Lagi Ke Semarang Seperti Itu Mbak Di Semarang Itu Dalam Rangka Kuliah Kuliah Jurusan Apa Sastra Indonesia Sastra Indonesia Jadi Waktu Di Kuliah Itu Lingkungannya Muslim Semua Tidak Muslim Ada Katolik Juga Ada Kristen Juga Dalam Satu Kelas Itu Kemudian Dulu Masih Awal Kuliah Saya Masih Ngambil Mata Kuliah Agama Katolik Jadi Waktu Lulus Kan Waktu Lulus Saya Kumpulkan Foto Berhijab Nah Bagian Akademiknya Itu Juga Bingung Kemudian Agamanya Di situ Akhirnya Di Ijazah Hanya Tertulis Agama Pendidikan Agama Jadi Kalau Yang Lain Ada Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katolik Karena Saya Mengikuti Pendidikan Agama Katolik Semester Satu Kemudian Lulus Kumpulin Fotonya Kau Berhijab Mungkin Biar Biar Bingung Yang Baca Kemudian Disitu Ditulis Pendidikan Agama Selanjutnya Ada Pesan Yang Mbak Mau Sampaikan Untuk Menjadi Seperti Apa Kedepannya Mau Dibawa Ke Arah Mana Saya Juga Masih Belajar Jadi Ketika Kita Menjadi Seorang Muslim Ya Hendaklah Menjadi Seorang Muslim Yang Betul Muslim Jangan Cuma Kalau Di Indonesia Ini Kan Banyak Orang Yang Di KTP Agamanya Islam Nah Islam Cuman Dia Sendiri Mohon Maaf Kurang 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 Tahu Sebenarnya Seperti Apa Semacam Ini Ajalah Dalam Berhijab Aja Kadang Orang Masih Buka Tutup Kadang Dia Berhijab Kalau Pergi Aja Kadang Dibuka Kalau Menurut Saya Untuk Jadi Seorang Muslim Ya Jadilah Muslim Yang Benar Benar Muslim Sesuai Dengan Apa Yang Jadi Mempelajari Tuntunannya Juga Larangan Betul Saya Juga Masih Terus Belajar Untuk Menjadi Seorang Muslim Yang Benar Muslim Seperti Itu Sekarang Belajarnya Dimana Mbak Belajarnya Di Mu'alaf Center Di Mu'alaf Center Belajar Ngaji Bareng Bareng Iya Bacarnya Bareng Bareng Mungkin Mbaknya Punya Pesan Yang Mau Disampaikan Untuk Sahabat Mu'alaf TV Yang Mungkin Sudah Islam Sejak Lahir Silahkan Iya Kalau Dalam 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 Keadaan Muslim Yang Hendaknya Kita Benar Memanfaatkan Waktu Itu Untuk Benar Belajar Islam Itu Seperti Apa Jangan Sampai Kok Kita Sudah Lahir Dalam Keadaan Islam Tapi Kita Sama Sekali Enggak Mengenal Agama Islam Seperti Itu Karena Banyak Yang Saya Lihat Di Sekitar Yang Dia Lahir Dalam Keadaan Islam Cuma Kayaknya Malah Seperti Itulah Kurang Mendalami Agama Islam Itu Sendiri Kecintaannya Sendiri Kurang Karena Kita Kan Bisa Mendalami Kalau Kita Cintai Rasa Cinta Terhadap Agama Islam Itu Yang Kemudian Nanti Mendorong Kita Untuk Lebih Mendalami Apa Yang Kita Cintai Biasanya Seperti Itu Selanjutnya Pesan Untuk Mungkin Yang Orang Di Luar Sana Yang Menyaksikan Video Ini Beliau Ingin Masuk Islam Atau Ada Ketertarikan Tapi Takut Pesan Apa Yang Kira-kira Bisa Mbak Sampaikan Untuk Menghilangkan Rasa Takutnya Mungkin Kalau Pesan Saya Untuk Yang Mungkin Sudah Menemukan Ketertarikan Kepada Agama Islam Kemudian Ada Rasa Takut Yang Pertama Adalah Coba Tanya Ke Hatimu Yang Paling Dalam Dulu Apakah Betul-betul Tertarik Betul-betul Yakin Kalau Memang Betul-betul Yakin Dan Tertarik Jangan Pernah Ragu Untuk Melangkah Insya Allah Allah Pasti Kasih Jalan Seperti Itu Seperti Apapun Tentangannya Yang Harus Yakin Insya Allah Dan Kalau Sekarang Kan Mungkin Lebih Mudah Lebih Banyak Media Yang Bisa Mendukung Ketika Kita Kemudian Memilih Islam Ada Mu'alaf Center Yang Nanti Siap Wadahnya Ketika Ada Kendala Apa Bisa Kalau Ketika Saya Dulu Saya Bingung Mau Belajar Juga Kemana Belum Ada Tempatnya Kalau Sekarang Sudah Lebih Mudah Jadi Jangan Raku Terima Kasih Atas Waktunya Yang Berikan Mungkin Di Pertemuan Selanjutnya Kita Bisa Sambung Berbincang Bincang Lagi Untuk Sahabat Mu'alaf TV Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Setia Menyimak Perbincangan Kita Semoga Apa Yang Telah Disampaikan Dalam Perbincangan Kali Ini Dapat Menginspirasi Dan Juga Menjadi Edukasi Dan Sumber Informasi Bagi Kita Semua Apabila Ada Salah-salah Kata Amin Mohon Maaf Dan Apabila Ada Kembenaran Datangnya Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh